Hai apa bedanya pedagang dan pengusaha ya oke pertanyaan menarik sih sebenarnya pedagang itu cenderung dia hanya menjual barang komunitas menurut saya sementara pengusaha itu dia membuat nilai tambah jadi ini adalah sesuatu yang sangat berbeda seumpamakan gini deh misalnya jualan semangka pedagang itu dia cuma beli semangka harga 8000 dijual dengan harga 10.000 dapat untung tuh yang awal-awal-awal 2000 dapat ya kira-kira 8000 nah dijual dengan 10.000 itu yang dapat untuk tadi 2000 nah tapi sementara pengusaha dia ketika beli semangka dia nggak harus dijual semangka paling tidak ditambahkan nilai tambah pengusaha level-level satu itu biasanya semangkanya dipotong-potong jadi kecil-kecil dijual harganya dua ribuan jadi sepuluh potong beli 8000 dijual dua ribuan kali sepuluh dapat 20.000 lumayan untuknya sekarang 12.000 itu namanya nilai tambah merubah bentuk dari yang tadinya semangka sekarang menjadi semangka semangka yang potongan namanya ready to eat nah kira gitu terus yang kedua semangka yang potongan tadi misalnya kalau ditambahkan lagi ada pengusaha level 2 pengusaha level 2 gimana nah bukan hanya dipotong tapi potongan tadi itu di blender dikasih sedikit gula dikasih sedikit susu kasih es batu jadilah yang namanya jus semangka per botol per gelas harganya 10.000 nah dapat tadi ya 10.000an tadi dapatnya misalnya 10 botol maka 100.000 sekarang nah 100.000 tadi modal beli semangkanya hanya 8.000 maka keuntungannya berapa keuntungannya sudah 92.000 nah lumayan kan kira-kira kayak gitu ya itu level 2 masih ada level 3 sama dibuat jus juga tapi jusnya dikasih branding ya misalnya namanya adalah jungle juice ya dijual pakai boot yang bagus atau cafe atau tempat yang ini harganya naik jadi 20.000 sekarang ke satu gelas nah udah kenapa membangun brand itu level 3 kalau sudah bisa bisa membangun brand ya dan ada yang lebih ekspert lagi ada nggak oh ada lagi kayak gitu tapi poinnya adalah bedanya pengusaha sama pedagang pedagang hanya menjual produk komunitas tanpa memberi nilai tambah tapi sementara pengusaha adalah menciptakan nilai tambah dalam produk yang dijualnya maka jangan hanya menjadi pedagang tapi jadilah pengusaha nah itu kesimpulan kita hari ini